Selamat pagi Hari terakhir full disini Kita mau breakfast dulu di bawah Baru beli kemaren Breakfast aku hari ini Aku tuh emang udah ga bisa bikin breakfast gitu Terus aku kayak ga selera sama makanan-makanan Jadi ada makanan yang aku bisa makan aja Hari ini tempat duduknya kita berbeda Lihat kemaren di tempat yang private VIP tuh Udah selesai breakfast kita sekarang mau lanjut tour Tadi ternyata kita tournya naik bus guys Cuma ternyata dari pernegara tuh Itu di kayak siapin sama translator gitu ya Tour guide nya berbeda gitu keren banget Sumpah mereka thoughtful parah Terus tadi Kalau mau bisa ke Edison Travel Service Ini jadi semua negara punya dia Jadi kalau misalnya ke Taiwan coba hubungin Cari aja di Edison Travel Service Itu kayak semua negara mereka sedihan translatornya Terus tadi dikasih souvenir juga kita ya souvenir Kita naik bus sekarang Thank you Kita sudah sampai di penebaran lantern Namanya apa ya? Pejuvent Aku lupa banget sih guys Nanti ya Kalau udah dijelasin lebih lanjut sama guide nya Tapi sepanjang jalan aku tidur sih Jadi gak begitu ngeliat rutenya Cuma sempet kebangun beberapa kali Kita ngeliatin jembatan Terus ke kanan kiri tuh gunung Bukan gunung sih kayak bukit gitu Cagak banget view nya Terus untungnya lagi gak terlalu terik Tapi gak mendung juga Yang mendungnya dikit Oh ya bener guys Namanya Shivan tempatnya Lantern Festival Tapi kok aku belum ngeliat lantern Dari tadi bilang gitu ya Apa gak selalu Penebaran lantern Kayak gitu tuh Kita gak yang terlalu banyak gitu guys Sekarang kita lagi nulis-nulis di lantern ya Kepikiran lantern kita tuh bakal merah doang Tapi kita colorful Jadi empat sisi beda-beda semua warnanya Ini aku barang sama Nadia aja lah Bener-bener maaf banget nih kita salah ya Kenapa? Tulisan yang merah itu harusnya lebih kayak half and peace Terus ini biru berarti lebih superior In promotion nih Yaudah lah gak apa Maaf ya Nah itu kan yang terpada bangun Ya Allah Amin Ternyata setiap warnanya tuh artinya beda Kalo yang kuning tuh lebih money-money Makanya kita terusnya yang uang Kita punya 1 triliun Maaf Sekitaran si Empat gambar-gambar lanternnya Banyak kayak Empat jualan souvenir gitu guys Lebih murah sedikit aja ya Daripada yang kemarin Akhirnya ketemu tempat yang cutie Tapi tuh kemarin dulu sini aja Ini berapaan ya kayak gini Ya lucu banget parah Tapi lucu banget lagi Gak jadi ngambil bantumpu Jadinya Mimi aja Dia lagi intu Mimi kan Lucu banget dia ada kalem-kalem gitu kan Nih kelanjangan aku hari ini Sekarang kita lagi menuju ke Waterfall Kita lagi jalan ke Shifun Waterfall Ini katanya sih perjalanannya 15-20 menit Sekali jalan ya Sudah persiapan pake Anan 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 Long Kayaknya akan Gak kan Itu udah pake sneaker sih Iya Semoga sih gak kenapa-kenapa Soalnya ini juga kayak jalanannya udah turis banget ya Ini bukan yang tanah-tanah Menyesatkan trekking gitu Tadi juga orang-orang yang pernah banget bilang Gak yang sporty-sporty amat Terus yang naik tadi juga gak yang Gak gitu banget Gak gitu banget Semoga sih daya tahan tubuh kita sama sama mereka ya Kayak daging roll yang ada di BSD Oh nenggu apaan ya? Oh nenggu Ini baru tau guys Masih di perjalanan guys Gak nyampe juga Udah mulai ngapin nih bajunya panas guys Akhirnya udah sampe di Chiffon Waterfall Perjalanannya lumayan beneran 15-20 menit sih tadi Ditambah berhenti-berhenti Kayaknya bisa 30 menit di turun sendiri Cuman ya itu ya Medan-nya sebenernya gak terlalu berat Cuman terjal aja Dan panas banget Kalah posting Bagus view-nya Kita gak ada ke sing-sang-sang sih panas Ini baliknya lagi beda jalur Tapi tetep terjal Nah guys jadi kita udah turun dari Chiffon Waterfall Yang lain udah pada di atas Bagus semua view-nya bagus Gak terlalu mendung sih yang paling penting Dan gak terlalu rame juga Karena ini mungkin weekdays ya Itu kemudian Jangan tinggal di jantung Kita udah sampai di Jantung Bukan merah Nanti kita kami Inspirasi Jantung 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 Jadi ini banyak banget sih jajanannya Kayaknya menarik-menarik itu Baunya juga enak-enak Ada souvenir juga Terus kayak ada brush buat nulis-nulis bahasa mereka Itu kurang ngerti juga sih Yang kejelasan enak Oke, yuk kode Tradisional ice creamnya Jufan guys katanya Pinat ice cream ntar digulung kita lihat ya nih Bau sih sih bau pinat banget ya, cobain deh Kayak tembakau Ini apa? Bakau Bakau Rokok dong Dia bilang kayak tembakau 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 kan rokok Ada tembakau dalamnya Ini kacang banget aja Enak gak? Bagus banget sih ini guys Ini kita udah di restorannya Nggak tau sih ini sebenernya nama restorannya apa Karena tulisannya Taiwan semua gini Tapi rame banget Jadi harusnya ini mungkin famous disini Baru satu Mbak tiga Mbak tiga Mbak tiga Mbak tiga Mbak tiga coba yang menginginkan ke Taiwan manis banget ini cuma manisnya itu loh, gak matching anak-an korea buat shotting guys kenapa? iya tangga terjauh banget itu apa lagi? eh Dobie takut banget lagi tur guidenya pergi jatuh sekarang kita sudah di bus lagi lagi berjalanan pulang tadi harusnya kita tuh pantai gitu lupa nama pantainya apalah ntar aku masukin aja di layar tapi gak jadi karena kita lebih memutuskan buat pulang ke hotel ganti baju karena ini udah keringetan banget soalnya abis ini kita mau diner guys kan gak mungkin dan diner keringetan baru gitu jadi semuanya vote buat pulang udah sampe hotel, tapi busnya nungguin karena nanti kita mau langsung berangkat diner sama busnya lagi ini kita mau ganti baju dulu dan dapet waktu buat istirahat dan ganti baju tuh lumayan loh harus setengah jam jam 4.30 di lobby ini kayaknya bisa tidur sih cuman gak 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 ini masih harus tancap-tancap dulu guys lihat tuh udah pada belasor tuh belum mau baju apa sih? piyama ayo nih tim bersih juga nih keser dong bu boleh udah nanti baju siap buat minta diner eh wih 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 sepatunya sepatu ayu kita tukeran nih emang kalo liburan sama cewek tuh enaknya gitu eh di kekaren lg hiburan ya agak tukeran kalo gua pake sepatu ini kerapihan kalo gua pake sneakers kekantayan jadi win-win solution udah sampe di 4 dinernya salah masuk oke let's go agak saltum ya wrong outfit i should go wrong oke ah nice ah nice tapi gini 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 lucu banget, iya penggunaan gua katakan gelas lu harus, aiming, aiming to the head kepala, kepala, kepala udah datang makarannya makarannya kalo disini tuh western guys kalo disini makarannya emang western ini tadi kentang trufflenya enak jadi ini kita disesai makannya, jadi sekarang lagi mingle-mingle aja sama KOL dari Taiwan sama bisnis-bisnis juga jadi ini bener kayak farewell party banget ya terima kasih, bye-bye oke guys, kita sudah siap-siap rapi-rapi karena 5 menit lagi kita harus kumpul di lobi buat berangkat ke airport pulang soalnya orang Taiwannya baik-baik banget disini parah sih, kemarin kita milo banget ya semalamnya parah sedih ga, yuk? sedih udah sedih ga, siap? biasa aja ha? semalam siapa yang mau nangis? katanya lu mau nangis semalam thank you, kita cek yang ini cek yang akhirnya kan jalan 6 dia buat sarapan bye-bye hotel oriental terkeren yang pernah gua kunjungin semoga besok-besok bisa datang ke Taiwan lagi kok mellow banget ya? gua jarang-jarang tau kalo abis pulang liburan mellow gitu biasanya gua happy pulang maksudnya pergi gua pergi ke luar negeri mellow tuh aneh tadi jemput sama minivan dari tim Starnik mantep juga ini satu yang di belakang bagikan raja banget dapet break plus apa aja tapinya banyak banget terus aja sampai tolor di belakang gila sih sandwich ya wow gila top 10 banget gatau ini top 10 yang hotelnya apa Starniknya ya? kayaknya Starnik ngasih tau ke hotelnya nih kalo kita bakal check-up pagi iya iya disin poin guys rata poinnya gede banget satu poinnya bisa 50 NTP berarti kayak gede lah pokoknya kita sudah boarding gede banget sumpah ini kayak perjalanan aku luar negeri tersendiri gak tau kenapa soalnya kayak bonding banget sama tim Taiwan ya semoga kita bisa segera ke Taiwan lagi jadi gede banget guys yang udah nontonin vlog aku selama di Taiwan semoga kalian suka tapi buat vlog tambahannya yang menjelaskan ritmennya misu oke udah sampe di Jakarta langsung makan AW tapi ini nih udah kebayang-bayang cabai garam dari Taipei jadi dibawain sama Tio siam juga makan kayak udah ngiler parah ngerti gak? dadah dia dadah bye-bye bye-bye siam bye-bye thank you guys oke guys jadi semuanya udah pada pulang udah waktu itu sudah berpisah thank you banget yang udah nontonin vlog Taiwan kita nanti bakal ada vlog tertulisnya buat masalah treatmentnya kalo misalkan emang kalian penasaran banget karena menurut aku emang treatment di Taiwan bener-bener worth it banget apalagi servis sama care-nya mereka itu bener-bener lagi banget jemput balik kesana lagi guys thank you, bye-bye bye-bye